Tidak bisa dilakukan perlindungan terhadap MKC Harusnya itu tadi lagi bertanya, dasarnya apa? Kan MKC sudah membuat laporan baru terkait penganiayaan yang dia terima di rutan itu Jadi tidak ada lagi sangkut potnya dengan misalnya Karena Pak MKC masih dalam tersangka, masih ada kasus lain Padahal kita kan mengandung undang undang, apa, apa, apa Negara kita kan negara hukum yang mempunyai konsep hukum Pancasila Yaitu yang bertujuan untuk keadilan masyarakatnya, warganya Terkala Pak MKC dianiaya dan sudah membuat laporan kepada kepolisian juga Yang dijadikan sebagai dasar untuk meminta perlindungan Nah pengacara kita kemarin itu Pak Martin tidak mengejar itu Harusnya itu yang dikejar Kan Pak MKC sudah membuat laporan baru Sudah beda kasusnya Saat dia disangkakan sebagai penistaan agama Dengan Kita hanya datang ke sana untuk meminta perlindungan korban Saksi atau korban Kan sudah berbeda laporannya Laporan penganiayaan sudah Itu harusnya dikejar juga Sehingga LPSK berani Pengacara Pak Martin itu kalau bisa dievaluasi Kalau memang perlu diganti ya diganti saja Atau perlu ditambahi, ditambahi saja Kasian Pak MKC Kita tidak Mikrofonnya mati Pak Luman Raja Saya kira Ya oke Itu nanti kita upayakan ya Jadi supaya kita Kalau kita tetap bergerak ya Jangan khawatir ya Kayak tadi kita masukkan ke dunia internasional Kita tetap koordinasi terus Kita tetap bergerak Ya Artinya kita juga sambil bergerak Sambil Dengan kita bikin-bikini Teman-teman bantu potong-potong ya kan Cuman ya memang kalau itu tadi Hati-hati ya Sekali lagi Kalau tempat saya Anda tidak mungkin saya strike ya Kecuali kasih fotonya saya jelek Saya strike Tapi kalau fotonya bagus Gambarnya yang pas bagus-bagus Kalau yang jelek saya strike nanti Oke Daud ini Muka kayak babi gitu Minta gambar bagus Mana Daud ini Daud Pak Daud Yang namanya pendeta dan ustadz Ini ada dua pendeta dan ustadz Ya Melakukan penistaan Nah Kenapa kok ada perpiksaan Oh iya Kamu itu harus tambahkan wajah Dari kemarin kamu itu Tidak pernah menambahkan wajah Tidak boleh Kamu kalau tidak mau menambahkan kritik Harus tambah wajah Kalau tidak Tidak boleh Bicara Silakan Aku bukan kritik Aku kasih Oke silakan Pak Nugro Kritik aja Pak Paul Kalau tidak tambah Kalau tidak tambah wajah Tidak boleh ngomong Silakan Pak Nugro Iya Terima kasih Pak Paul Atas kesempatannya Salam Bapak-Bapak Sudah-sudah sekalian Salam perjuangan Selamat malam di Indonesia Selamat pagi di belan Bumi lain Iya Tentang mamat KC Perkembangannya Kita saat ini Tidak tahu Tapi fakta yang Kita tahu pasti Bahwa mamat KC Sampai saat ini Belum juga dapat Diusahakan untuk Dilakukan Fism Periksaan Kondisinya Setelah dia dihajar Di mulai Dan Karena sakitnya Karena Karena sakit Bawaannya Selainnya Akibat Penganiayaannya Penganiayaannya Dilakukan oleh Kirjan Bunaparte Dan Rombongan Rombongannya itu Nah Ini menunjukkan bahwa Pengacaranya itu Sebetulnya Lemah Ya Pengacaranya lemah Karena Bisa dibandingkan Yahya Waloni Yang Seperti itu Bisa dibawa Ke rumah sakit Memang ini Sungguh Menampakkan Adanya Ketidakadilan Perlakuan Di Indonesia Ketidakadilan Perlakuan Seperti ini Nampak sekali Yahya Waloni Bisa dibawa Dan diperiksa Ke rumah sakit Ke rumah sakit Yang Dia dihajar Di situ Dilumuri Kotoran Ya stop Ya sudah Tidak Komentar dulu Sehat Sampai sekarang Tidak Bisa dibawa Diperiksakan Kondisinya Komentar dulu Ya Karena itu memang Stop dulu bang Stop Rombongan Raja Minta untuk dilakukan Mana ini Yang jaga Yang jaga video Mana ini Pengacaranya Baik juga Hanya Stop dulu Stop dulu Oke Di sini Dia mempermasalahkan Antara perlakuan Antara Yahya Waloni Dan KC Ya kalau Saya pikir secara Kalsiasat Begini ya Yahya Waloni Ditangkap di rumahnya Dia Tidak melarikan diri Dia Ya kan Tentu Polisi itu Lebih Bersikap apa ya Lemah lembut terhadap Yahya Waloni Karena dia Bekerjasama Dengan baik Ya Tidak Melarikan diri Beda dengan KC Kalau dia Diberi kesempatan Misalnya Keluar Gitu ya Takutnya Melarikan diri Bukankah Faktanya Waktu Mau ditangkap Itu Seti KC kan Lari ke sawah-sawah Nah Itu Bisa jadi Alasan sakit Ini Itu hanya Alasan saja Itu Ya Kenapa itu Terlalu ketat Ya Takutnya Menghilangkan Berang bukti Takut Melarikan diri Dan Sebagainya Itu sudah Pasti ada Perhitungan Kesana lah Begitu Bang Adi Menurut saya Bang Adi Lanjut Ya Kalau boleh Nambahkan Ini Orang ini Ya Galau gitu Artinya Apa yang Diperlakukan Kepada Ustaz Yaya Waloni Harus Diperlakukan Juga Kepada KC Dalam hal Untuk Berobat Keluar Itu Kewenangan Penyidik Tentu Dengan Reprensi Dari Tim Kesehatan Yang ada Di Mabes Polri Kalau Lu mau Samakan Ya KC Harus Mengalami Penyakit Yang sama Yang Dialami Ustaz Yaya Waloni Itu Pasti Jadi Tergantung Ukuran Sakitnya Tersangka Kalau Masih Sanggup Diobati Di dalam Ya Ngapain Buat keluar Betul Kan Itu Jadi Kalau Sebelum Berkomentar Itu Hilangkan Dulu Rasa Kebencian Dan Rasa Baper Pakai Pikiran Sehat Pelajari Dulu Supaya Gak Memanukan Kalau Bicara Gitu Itu Satu Jadi Gak Epal Kalau Mau Disamakan Terus Kedua Ini Orang Mau Mengajari Penyidik Penyidik Itu Lebih Profesional Daripada Anda Jadi Dalam Maklinya Tidak Ada Satupun Ya Manusia Yang bisa Menginter Intervensi Penyidik Kan ada Penasihat Hukum Yang Disampaikan Komunikasi Seterusnya Di Dalam Seperti Apa Jadi Kalau Orang Luar Itu Yang Perlu Berkomentar Kalau Lu Tidak Tau Ini Hanya Memprovokasi Publik Itu Kedua Terus Ketiga Lebih Baik Belajar Hukum Dulu Sebelum Berkomentar Bagaimana Sistem Kalau Orang Yang Diter Sangka Isi BAP Kalau Sakit Apakah Dipantarkan Atau Seperti Apa Itu Dia Masalah Kalau Masalah Penganiayaan Sikace Terus Kemudian Mau Dibawa Keluar Kemabas Polri Apa Ke Rumah Sakit Polri Ke Keramat Jati Itu Ya Enggak Di Dalam Komplit Di Dalam Klinik Dokter Profesional Ada Di Dalam Buktinya Gak Apa Sehat Sehat Terus Kedua Tadi Sasugi Ngatakan Waktu Dijemput Gitu Ya Kalau Yaitu Ustaz Yaya Walau Di Waktu Dijemput Tidak Ada Masalah Beliau Santai Tidak Melarikan Diri Terus Kemudian Akomodatif Terus Kalau Kace Gimana Kalau Memang Dia Benar Ngapain Dia Kebali Tidak Tidak Menurut Informasi Melarikan Diri Ke Sawah Seterusnya Kan Nah Ini Kan Semacam Pandangan Penyidik Untuk Tidak Memberikan Permintaan PH Untuk Kira-kira Seperti Itulah Pandangan Sebagai Seorang Warna Negara Yang Baik Itu Menurut Saya Tolong Yang Lain Di Bicara Ya Masih Silahkan Ustaz Oke Bismillahirrahmanirrahim Jadi Kalau Menyamakan Dengan Bapak Yahya Walonia Beda Pertama Katanya Ustaz Suki Itu Benar Beliau Di rumahnya Nah Kalau Ini Kan Mau Disembunyikan Sama Sama Seperti Katanya Ustaz Eddie Pretno Itu Ini Kejadiannya Hampir Mirip Dengan Mahrus Ali Itu Mau Disembunyikan Kayak Gitu Jadi Beda Yang kedua Keilmuan Ustaz 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 Yahya Waloni Itu Benar Benar Menyuasai Bible Sehingga Kalau Ada Yang Tidak Terima Dengan Dakwanya Ya Ajak Debat aja Ya Buktinya Tidak Ada Yang Berani Sedangkan Gajik Dari Murtad Mau Debat Banyak Orang Yang Mau Daftar Itu Karena Dia Kalau Debat Itu Cuma Berani Kesurupan Saja Sedangkan Kami Tentang Ustaz Yahya Waloni Kalau Memang Menurut Pemerintah Salah Yaudah Kita Serahkan Kepada Hukum Tidak Seperti Walaupun Dia Berani Debat Kalau Memang Mau Disalahkan Misalnya Orang Kristen Tidak Terima Dengan Penyampaian Beliau Ya Debat Nah Kalau Kajik Tidak Bisa Apa Apa Adakan Dia Mau Nantang Debat Banyak Yang Ngantri Tapi Mereka Mengumpulkan Uang Untuk Membebaskan Menurut Saya Sia Paham Quran Menimang Tentang Islam Apa Saja Dia Nolah Sehingga Kalau Diperbahankan Itu Mau Dikeluarin Aduh Rugi Beneran Rugi Dia Keluarpun Bebas Misalnya Sama Sekali Umat Islam Itu Tidak 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 Oh Bahaya Ini Keluar Enggak Malah Senang Oh Ada Orang Yang Kesurupan Lagi Keluar Lagi Orang Tidak Punya Ilmu Kalau Mau Debat Cuma Mudah Kesurupan Menghina Gitu Pasti Jadi Ketika Lihat Youtube Youtube Atau Ketika Diundang Oleh Orang Orang Kristen Ini Dia Kuar Menyampaikan Quran Hati Semuanya Salah Wajar Ditangkap Lagi Nanti Pada Akhirnya Gitu Saya Ini Memang Beda Makanya Kami Umat Islam Kalau Memang Usad Ya Wala Ini Salah Yaudah Namanya Gimana Secara Hukum Tapi Mereka Udah Tahu Keilmunya Tidak Ada Mau Dipertahankan Dikeluarkan Emang Apa Keisimewaannya Coba Buang Cuma Kesurupan Tidak Bisa Quran Hadis Semuanya Tentang Nol Kalau Kita Teliti Gitu Oke Silahkan Lanjut Oke Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tentang Suara Halo Halo Lanjut Lanjut Kedengaran Oke Ini tentang Bismillahirrahmanirrahim Tadi saya mendengarkan Kata Statuan Ketidakadilan Maksud Ketidakadilan Itu dalam Narasi apa Tentang Penangguhan Atau Tentang Pembawaan Dari Gejala Penyakit Kalau Gejala Penyakit Itu Beda Apakah Si MKC Ini Atau Si Kosman Kosman Ini Punya Gejala Penyakit Seperti Ustadz Ewa Luni Jadi Bisa Dibawakan Di rumah sakit Gitu Kalau Tidak Dalam Ketidakadilan Itu Berarti Sudah Mendiskreditkan Di pihak Ketidakadilan Dari pihak kepolisian Tidak Baik lagi Ketidakadilan Baik lagi Ketidakadilan Ketidakadilan Dari pihak kepolisian Sudah Sudah mempunyai Dua Barang Bukti Tidak Mungkin Asal Tangkap Itu Tidak Mungkin Pasti Dari pihak kepolisian Sudah Memberikan Penjelasan Dan Mempunyai Barang Bukti Di dalam kepolisian Itu Harus ada Dua barang Bukti Baru bisa Ditangkap Dan Dijadikan Tersangka Nah Maksudnya Ketidakadilan Di dalam kepolisian Itu apa Minta Dibat jelasin Lagi Sama Yang Memberi Komentar Ini Ini Orang Gak Tahu Hukum Gak Apa Asal Sejeplak Aja Ya Tolong Dalam Ketidakadilan Apa Harus Samak Seter Orang Atau Enggak Gitu Ketidakadilan Seperti Apa Ketidakadilan Seperti Apa Ini Orang Gak Benar Benar Gak Tahu Hukum Di Indonesia Dan Men-reskreditkan Dari pihak Polisian Tolong Ini Yang Di Dalam Song Ini Itu Di Periksa Lagi Sangat Berbahaya Dan Menghancurkan Dari Persatuan Umat 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 Beragama Tolong Dari pihak Polisian Silahkan Diselidiki Apa Kapabilitas Mereka Oke Yang Lain Silahkan Dilanjut Saya Banyak Momenter Itu Aja Untuk Saat Ini Oke Silahkan Ada Lagi Boleh Saya Ngomong Pak Pak R7 Pernah Soal Penanganan Abang Nanti Agak Panjang Saya Dikit Oke Jadi Saya Sebentar Aja Jadi Melanjutkan Tadi Bang Tata Benar Aja Di Penjelasan Tadi Saya Katakan Ini Si 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 Kace Ini Kok Membuat begitu hebohnya bagi kita sebagai warna negara yang mengerti tentang asas hukum tentulah kita diam aja karena semua petugas hukum yang ada di sana itu tentu mempertimbangkan dengan baik-baik karena pada dasarnya memasyarakatkan terpidana dengan pembinaan yang lebih baik dan setiap pembinaan itu sebenarnya tidak dimaksudkan untuk menderitakan atau merendahkan martabat yang terpidana nah hanya klasifikasi kesalahan ya tentulah kita bisa melihat kalau umpamanya apa yang diucapkan ARC Pen A, B, C, D memang benar adanya tetapi ada klausur-klausur tata kesupanan yang tidak bisa disebut di depan umum mungkin hukumannya tidak sama dengan orang yang mengatakan A, B, C, D padahal U, H, P, D jadi kosa kata yang diucapkan dengan adek kamus berbeda dengan yang diucapkan orang yang atas nama si K, C itu karena setiap lapat yang disebutkan dalam bentuk bahasa Arab itu berbeda makna dengan yang ada di Al-Quran karena bahasa Arab ini tidak seperti kamus bahasa Arab ini bisa dibahas di literal akademi akademisi kalau ada kitab lain yang kita dihentikan pada satu pembahasan karena kita dilarikan ke satu pengertian saja umpamanya di kitab itu namanya pergi kita lihat aja di kamus oh pergi bahasa sinonimnya kesana itu aja bedanya tapi kalau bahasa Arab umpamanya pahala membuat pahala pahala pahuwa pahilu lain lagi pengertiannya pahala panjang adiknya di depan lagi-lagi pengertiannya bukan lagi jadi sesuatu yang apa namanya disampaikan oleh Ustadz Yahya Waluni itu benar adanya hanya etikanya mungkin merasa tersinggung bagi yang disebutkan itu padahal itu memang benar kemudian tadi saya sampaikan bahwa mau besar-besarkan saja tadi saya dengar mau dilaporkan ke Komnas HAM apa hubungannya dengan Komnas HAM malah ini satu pelanggaran lagi karena dia bilang Komnas HAM itu tidak jelas padahal ini adalah aparatur negara loh gak boleh kita serampangan menyebut-nyebut mereka ini dengan sesuatu yang tidak jelas karena ada konstitusi yang merem lidah kita ini karena mereka ini adalah petugas-petugas negara mungkin itu dulu yang bisa kita bicarakan dilanjut Bang Yan oke terima kasih Bang R7 cuman kita lihat aja tadi ngomong soal hukum penahanan ada dua disini subjektif nama objektif penahanan apa sih subjektif itu di atas 5 tahun itu subjektif di atas 5 tahun penahanan harus dilakukan atau wajib dilakukan penahanan di atas 5 tahun ancaman hukumannya di atas 5 tahun tapi sebenarnya sesungguhnya dinyatakan dalam pasal 21 buhab kita undang-undang acara pidana ada beberapa alternatif bersifat kumulatif tiga syarat dan bukan alternatif kumulatif pertama adalah syarat bukti ada bukti yang cukup dimiliki oleh seseorang pejabat atau penyidik untuk menahan bukti yang cukup itu untuk memastikan bahwa pejabat yang menahan atau pejabat atau pejabat yang menahan itu yakin bahwa kalau kasih dibawa ke pengadilan maka tersangka atau terdakwa akan diputus bersalah berarti ada bukti satu bukti kalau kami nanti penyidik ini angkat ke pengadilan tersangka mau terdakwa ini terbukti itu untuk syarat penahanan kumulatif ya yang kedua adalah syarat hukum apakah tersangka dikenakan ketentuan yang diantam dengan pidana penjara lima subjektif tahun penjara atau lebih atau ketentuan hukum lain sesuai dengan disyaratkan dalam KUHAP nanti ada lagi yang ketiga nah ini agak supaya jelas dalam pasal 21 KUHAP digariskan cukup tegas itu adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran penyidik baris krim khususnya saat ini di KC dan kekhawatiran disebutkan secara eliminatif limitatif jika tersangka akan melarikan diri pertanyaannya KC melarikan diri ya bersembunyi ya oke sekarang Yahya Waloni melarikan diri tidak dia di rumah yang kedua menghilangkan barang bukti yang takutkan apakah dia bisa menghapus barang bukti itu mengulangi tindak pidana nah ini yang agak sedikit lebih spesifik ya ke arah ketiga ini syarat keperluannya keperluan Aceh dengan keperluan Yahya Waloni itu bersama sama atau tidak kalau berbandingan ini yang ketiga nih kalau barang bukti mungkin sudah dipegang ya tidak mungkin lah ada barang bukti dua alat bukti ini tapi yang ketiganya melarikan diri seperti halnya si Zong kalau dia memang benar-benar dia tidak melakukan kesalahannya datang ini bicara hukum kami tidak bicara yang lain-lain kumulatif ini yang akan bisa dilihat itu aja supaya jelas ya beberapa nanti bisa kalau kita kaji soal penahanan ini secara puhab ini akan banyak tapi untuk sementara itu aja hanya dua ya satu yang melarikan diri satu yang tidak melarikan diri itu aja silahkan Bang langsung suki lanjut ini kemana lanjut aja videonya Bang video nih video nih kan persoalannya kan sekarang ini kan eh lanjut dulu pengacara itu kan atas persujuan pihak satu tentunya Muhammad KC dan keluarga kita-kita ini kan tidak bisa melangkah kesana nah kalau bisa lakukan itu ya bagus tapi lihat niat atau daya juang ketahanan pengacaranya saya kok lihat itu tidak meyakinkan ya tidak punya nyali bertarung gitu istilahnya kalau dalam pertandingan atau atau fight di luar itu tidak punya nyali bertarung nah ini ya memang mencurigakan kecurigaan kita bisa bercuriga bisa berpikiran macam-macam kalau kemarin disampaikan oleh Bu Bukan Najwa itu karena ada kemungkinan ya maksud ada maksud lain nanti dan partai ya dia pengacarannya hanya mencari panggung untuk mendapatkan panggung untuk mencari nama baik ya itu sungguh kita sayangkan karena perjuangan ini menjadi dipakai untuk kepentingan pribadi bukan tidak murni untuk memjuangkan kebenaran tidak adilan ini sungguh cacat moral sebetulnya ya kalau dilakukan memang persoalannya terus ini menjadi memusingkan karena pengacara dan keluarga pada posisi yang lemah pada posisi yang daya juangnya kondisinya rentan karena itu ya perlu nah karena dulu kan pemiliran pengacara itu kan lewat Pak Saifudin Pak Saifudin ini mestinya harusnya ya bicara tidak tidak terus sembunyi terus menjadikan banyak orang penasaran seperti kita saat ini disini ya harapan kita Pak Saifudin bisa berperan sehingga pengacarannya itu tidak setengah hati harus bisa berjuang dengan sungguh-sungguh gitu ya Pak Saifudin mestinya tahu hal ini tapi kok berkondisinya jadi sangat terunyam kita gak tahu strategi tidak disampaikan di dalam penjara itu ada tamping dan lain sebagainya kita harus merendahkan diri pekara MKC salah saya bilang biar hukum yang menentukan biar agama yang menentukan itu tapi kita paling tidak menyelamatkannya wawur bang saya saya koreksi Pak terima kasih Pak Paul begini Pak Pak Paul sudah melakukan yang maksimal jadi apalagi yang masalahnya pemerintah Indonesia tidak menanggapi dan sebagai koreksi apalagi yang ingin misalnya dilakukan semua yang banyak memberikan komentar dan juga usulan masih-masih tidak kompak dalam hal ini cuma hanya orang yang berilmu yang bisa memahami ini tapi kalau memang kayak si Jong sudah dicabut akal sehatnya ya begini gak ada merasa apa-apa yang penting kan lu dukung gue kan gitu ya lu dukung gue terus dibalik ini semua ada rekening lu transfer dan diur gue naik yang penting gue dapat duit kita si Jong yang penting gue ngomong apa adanya sajalah lu bertentangan sama gue budo amat ini orang-orang yang di dalam yang diundang ini gak ngerti kalau si Jong tuh pernah gitu mau mengadakan kelas action kepada negara ini negara ini lu lu gugat gitu artinya dasar negara ini lu mau gugat padahal yang mendukung disini adalah yayasan pembeda Pancasila yayasan pembeda Pancasila tentu mendukung Pancasila MN Kun Ham gak mungkin mengeluarkan izin yayasan kalau menentang Pancasila sedangkan si Jong menentang Pancasila tapi berkolaborasi disini waduh re lanjut oke bang saya tambah sikit bang kita dipertanyakan sih sebenarnya si Jong ini apakah Kristen benar Kristen bang hanya status saja Kristen dalam artian KTP tapi ideologisnya dia mungkin komunis contoh dia pernah membicara dan ada masih reklamnya kami merekam insyaallah kalau perlu bukti kita buktikan nanti dia menyatakan bahwa dulu nenek moyangnya menghabisi ulama-ulama MU itu yang pertama terus dia membicara lagi sekarang ulama-ulama MU ya setelah itu ulama-ulama MU menghabisi nenek moyangnya pertanyaan dia bicara begitu ini apa yang terjadi di Indonesia ini apa ulama MU ayo apa kalau bisa jawab yakin ini komunis atau partai komunis Indonesia betul saya bisa bicara begini karena memang komunis sudah dilarang di Indonesia partai komunis Indonesia komunis makanya apakah hanya label saja nah sekarang yayasannya tadi Bang Handi Pancasila disitu tadi di dalam video saya klik maaf saya buka ini saya belum tutup itu ada 08966666660 outline LSM Pancasila kelas action saya tanya kelas actionnya apa kalau kita ambil benang merah satu tugat tentang negara dia kelas action dimana kalau denha tentang negara nah dia mewakili negara PJ ini ini atau baby jong ini itu kontras sekali apa yang dikatakan orang yang Amerika ini sama si Paul Jong benar kata Bang Andi kontras salah satu pihak mendukung Pancasila sedangkan si jong nya ini itu mendukung atau menolak Pancasila dan mendukung dari KKB gerakan separatis ini sekarang naikin lagi teroris itu ingin melakukan referendum itu gimana baca dulu dan juga para pencuri-pencuri uang negara harus tegas jadi ini ditujukan kepada Pak Presiden yang ada karena kita bingung 2024 siapa yang kita jagokan karena dulu kita jagokan Pak Jokowi karena melihat sosok yang berbeda daripada SBY dan lain-lain yang sebelumnya koruptor semua dan menginginkan kehendak pribadi mereka yang diterapkan dalam negara yang nomor 4 terbesar di dunia dalam jumlah penduduk jadi disinilah Pak jadi mungkin kita beda disini tetapi saya kembali bahwa Pak Paul telah melakukan yang maksimal sekarang ada tujuan untuk membentuk LSM biarlah LSM ini yang akan menjadi suatu lokomotif untuk kita maju karena saya setuju membuat partai baru ya jauh daripada harapan saya kenal pribadi Pak Ruyandi Hutasoid dan sebelum dia membentuk itu kami ada pertemuan di New York bahkan ada tulisan politik saya sampaikan kepada dia karena Pak Ruyandi adalah seorang yang pendoa sebenarnya kita pernah sama-sama dalam suatu undangan di Texas Austin, Texas pada 30 tahun yang lalu 35 tahun yang lalu mungkin jadi saya tahu persis kalau persoalan-persoalan di Indonesia tidak bisa dihadapi dengan soal agama waktu dia untuk memberikan suatu pandangan mengenai kalau jadi presiden jadi apa Indonesia diusahakan tidak akan orang merokok yang gak bisa lah seperti itu jadi saya tangkapi lagi sorry ya ini sebenarnya gak bisa tahan mulut nih bicara ini orang nih gimana ya dia katanya pendukung 2014 kemarin gitu artinya ya gue dukung lo jadi presiden ya lo nolongin gue ya sahabat lo presiden republik indonesia gitu loh harus berlaku adil kepada rakyatnya dan presiden tidak mengursi kasus ecek-ecek kayak gini gitu dan presiden itu gak bisa mengintervensi hukum itu ya kali lagi nih presiden tidak bisa mengintervensi hukum dan lo gak boleh minta perlindungan hukum kepada presiden kecuali kamu sudah minta di peninjauan kembali terus kamu dipondisi seperti apa kamu baru boleh minta apa namanya abolisi rehabilitasi dan seterusnya itu baru itu kena itu barang ini orang gak kena gak ngerti prosedur hukum seperti apa langsung langsung ke presiden terus minta balas jasa agak ada urusan bro bahwa kamu dipilih kamu memilih dia ini gak ada unsur politiknya gitu loh ya politik udah berlalu ini murni masalah hukum yang menimpasi kacek nah kalau lo punya ilmunya ya bergabung lah jadi penasehat hukum bantu dia seperti apa beri dia ilmu beri dia masukan terutama tentang Bible beli dia kacek nanti kalau ditanya masalah lu kenapa masukkan nama Yesus lu pakai ayat ini gitu loh karena di Bible kita memang ada begini itu baru pinter gitu loh tapi sampai lu jadi keeper gitu tidak ada ucapan salam ada Yesusnya di dalam Bible lu gak ada original testnya yang gak ada dalam bahasa Arab di original test ada yang di PL ada Ibu ada yang di PD adalah Yunani koinnya gitu jadi lu gak usah keluar jalur karena di dalam jalur lu lu gak bisa temukan apa-apa kecuali baper nyerempet sana nyerempet sini minta diperhatikan membuat LSM segala LSM gak ada urusan dalam urusan hukum siapapun itu apalagi kalau lu membuat parpol apa urusannya gitu loh jadi teman-teman yang di dalam hukum ini seperti sudah baper berjamaah kenapa mestinya ya sebagai warga negara yang baik siapapun itu mau keluarga kita mau siapa kita gitu ya kalau terjerat hukum mestinya jangan melapor di medsos mestinya pakai pihak ikuti perkembangannya gitu loh mari nanti di dalam persidangan buktikan bahwa itu tidak bersalah karena memang kan ini masih hukum di Indonesia masih praduga tidak bersalah nanti setelah ponis itu pun nanti kalau anda mau banding gitu kan belum ini belum mingkrah baru tahap awal lu udah pada panik baru di BAP belum di BAP 21 lu udah panik kayak gini minta perlindungan ke presiden segala minta balas jasa lu udah milih dia waktu pemilih 2 berapa 2014 kemarin ini ada 24 ha berapa 2024 enggak waktu dia dia kan milih kemarin oh 2014 ya 2014 karena minta balas jasa supaya ditolong ya presiden kita gak ngurusin kasus kayak gini ini kan ada kepolisian Republik Indonesia yang mengurus tentang kasus bidana gitu nah nanti kan kalau udah inkrah lu udah peninjauan kembali terus diponis misalnya ponis mati apa-apa segala macem itu nah baru lu minta perlindungan presiden ada tiga yang bisa dikeluarkan di diskresi presiden itu sesuai dengan hukum ketata negaraan kita pakai belajar bro mumpung kata lu gak sekolah hukum ya lu buka-buka lah buku-buku hukum seperti apa sih ilmu ketata negaraan Republik Indonesia begitu nah ini kalau lu berbicara sepertinya orang gak berilmu gitu lu langsung meminta ke presiden enak aja jadi presiden itu gak ngurusin yang kayak ginian ada polisi yang ngurus nah sekarang lu diem-diem apa diem-diem lu sekarang kumpulin tenaga kumpulin data bantu si kaca di persidangan kasih tahu itu PH-nya PH nanti kalau JPU nanti nonton kayak gini ini lu pakai gitu duit gak bisa berbicara gak ada yang bisa mengintervensi pengadilan oke ya bro kita tunggu aja deh semua nanti apa namanya persidangannya terbuka untuk umum dan semoga saja kita bisa tetap muka disana mudah-mudahan tim CCC salah satunya bisa mereportase ya kita kalau perlu kalau diizinkan ya semoga saja itu aja menurut saya supaya semua apa semua transparansi tidak ada yang ditutup-tutupi termasuk kasus Ustadzaya Waloni secepatnya disidangkan supaya kita apa ya publik sudah ingin menunggu-menunggu gitu loh bagaimana nanti jawaban Ustadzaya Waloni kalau ditanya AJPU dia akan bongkar semua itu yakin Ustadzaya Waloni keilmuannya tentang Bible mumpuni dia akan jawab pakai Bible dia akan jawab pakai kalau nggak pakai PL ya ada tiga kan disitu ada cana torah terus nepi apa beliau itu nah keempat injil kanonik ada matius Markus Yohanes dan Lukas Lukas belum lagi surat Paulus beliau paham itu kita aja anak buahnya ini paham apalagi beliau dari mantan dari sononya nah kalau si kaceng nggak arti apa-apa tiga tanya lalu saya ajak debat satu ayat Bible aja dia nggak hafal malah gue yang nginjilin dia andalan dia apa itu aja kitab kuning celak orang yang sholat Muhammad bin Abdullah itu aja dia ulang itu hanya sekolah lah Tuhannya disusui sama ibunya apa salah nya kalau Tuhan gue protes bagus nggak jawaban kayak gitu ya nggak banget gitu nggak ilmiah gitu terus apalagi nah kalau itu diulang-ulang terus saya sarankan ke dia duri bro kaceng nanti kamu tersandung hukum lu siapa lu siapa yang berani nangkep gua kata dia gitu sekarang udah ditangkep nangis bombay di dalam sekarang ya silahkan bantu dia apakah bener apa yang disangkakan kepada dia lu bisa bantah bahwa assalamualaikum ditambahin kata Yesus alhamdulillah irrabillah dan seterusnya ditambahin kata Yesus apa itu bener apakah ada ajaran di muka bumi ini di kitab suci manapun ada kata-kata seperti itu kalau kata saya pun di Ibrahim kemarin dia meminjam dari Arab ya nenek moyang lu Arab giliran lu tersangkut hukum giliran lu lagi kepepet lu ke Arab-arapan minjam ketika giliran lu happy-happy lu selalu kadun-kadunin orang kadun-kadun kearap-arap lu apa lu segala macem ini yang namanya tidak keseimbangan dalam pola pikir disaat dia akan jatuh dia akan minta pertolongan kepada siapapun disaat dia kepepet disaat dia bahagia dia akan melupakan itu semua ini namanya menolong anjing kejepit anjing kejepit kalau ditolongin itu lepas dia balik menggigit kayak gini-gini ini semua kami muslim enggak bro kita terbuka wawasannya mindset kita ada kita serahkan kepada pihak yang berwajib kami tidak baper apapun itu kita lakukan ada prosedur hukum kita lakukan buktinya sekarang siapa yang menggoreng kasus utaliaya wawas ini enggak ada saya yakin semua umat muslim di muka bumi ini mendukung proses hukum itu tidak ada penggantian karena kami hanya menggalang dukungan doa bahwa semoga saja beliau sehat-sehat selalu terus kemudian di pintaran diberi kecerdasan agar dia bisa membuktikan apa yang disangkakan kepadanya agar apa terungkap sudah di persidangan bahwa jaksa penuntut umum yang menuntut beliau nanti bisa ditangkis balik baik melalui peledui tersangka maupun peledui oleh penasihat hukum kemudian hakim yang mulia akan mempertimbangkan kemudian akan diputuskan itu yang namanya warga negara yang baik bukan mau intervensi dan segala macem segala macem waduh ini ada apa ini belajar lagi sama Andi Selebes sini gue kuliahin ilmu hukum ketatanegaraan lanjut bro oke bang Suki oke sedikit aja dari hukum ke politik dari politik ke apa pipres pilpres apa hubungannya cuy emang pemilih Jokowi itu hanya lo doang muslim aja banyak aduh kita lanjut lagi videonya kan Indonesia tegak hukum lawan ketidakadilan lawan korupsi saya yakin ada persatuan di dalam keindonesian tidak peduli di decline saya telpon Pak saya bilang Pak Sipudin tolong telpon penting sekali di klien tadi saya sudah kasih whatsapp panjang tidak dijawab juga nah saya saya khawatir ada sesuatu di dalam ini seperti biasa Pak Sipudin dikadalin lagi sama orang-orang sekelilingnya dari awal sebetulnya kenapa saya sering kontak dulu saya kontak terus Pak selama ini gimana perkembangannya oke sudah sampai sini sampai sini oke gimana sudah sampai kemarin pun masih saya minta untuk doa fajar tiba-tiba habis diserak itu gak bisa hubungi lagi nah jadi ini adalah salah satu jurus-jurus yang ringan yang kita keluar kalau apakah Indonesia porak-poranda oh gak mungkin Pak kita sudah ikut ini lah tindakan terukur inilah gak mungkin Indonesia porak-poranda justru kita sedang berdoa supaya NKRI dengan Pancasila kita launching buku Pancasila kita kasih makan mana bisa Indonesia porak-poranda dengan kita kasih makan ada yang mau jawab ini sedikit bagaimana munafiknya ini si Zong aduh taik kucing loh Zong kemarin ngomongnya berbeda sekali dengan sekarang Zong kemarin mau apa namanya mengadukan Indonesia ke BBB lah macam ya menuduh Jokowi menjajah Indonesia maruf amin menjajah Indonesia mengganti dengan khilafah sekarang loh seperti kucing anak kucing yang sok sweet kata Bunda Yosi sok sweet paslinya mahalo gundal bahasa Inggrisnya cat-cat sweet cat sweet cat-cat 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 kucing hitam mati kecepit cat-cat ini sok sweet kenapa kamu seperti ini Zong saya tahu nih supaya kamu dianggap cinta Indonesia ya sok membila Indonesia sok NKRI sehingga pemerintah Indonesia bisa nggak jadi nangkap kamu itu sebenarnya yang ada di otakmu itu kebanyakan makan nampil loh ya maka yang kedua ini kelas X ya bentar ya lanjut kecuali kalau kamu bentar dulu nanti hilang sambil Utasugi bicara cari videonya yang kemarin itu yang menghina mau Papua Merdeka dan seterusnya habis ini kita selingin iya ada di Pajul ada di Pajul nanti aja lanjut kecuali kalau kamu nggak pernah ngomong seperti itu ya mendukung Papua Merdeka terus apalagi menuduh Presiden Jokowi ini penjajah kalau nggak pernah ngomong gitu mungkin kita masih percaya ya tapi omonganmu itu yang sekarang dengan yang dulu itu kontradiksi kayak bibelmu makanya otakmu sowak begitu lanjut bagian terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh memang Paul Jong ini dia menafik adanya terselubung dibalik ini semua apalagi ini yang video ini kan judulnya saya Budi Ibrahim dan KC Kofadis mungkin tadi sudah ada yang membahas Kofadisnya ya atau belum 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 nanti bang silahkan bahas aja Kofadis itu kan Kofadis itu kan kalau nasa ucapan Simon Petrus tadi saya juga sudah ke HMC Kofadis itu Kofadis Domine Tuhan kemana kau pergi jadi di dalam suatu penglihatan Simon Petrus ini melihat Yesus begitu ya melihat Yesus ketika Simon Petrus dalam keadaan terbesar bahkan Simon Petrus itu kemudian harus tereksekusi ya dengan disalib dia Simon Petrus itu disalib di dalam keadaan salib terbalik nah kalau salib itu biasanya kan kepala di atas itu kan kaki di bawah kalau Simon Petrus itu kepalanya di bawah kakinya di atas terbalik karena Simon Petrus gak mau menyerupai Judas akhirnya dia dalam keadaan terbalik kepalanya di bawah artinya di atas nah di dalam konsep Kofadis itu adalah si Yesus ya yang dianggap oleh Simon Petrus kemudian menampakkan diri itu menyuruh si Simon Petrus ini menjadi tumbal udah kamu gak usah gak usah aku tolong kamu mati aja istilahnya seperti itu ya karena Yesus sendiri itu kan cuma menampakkan diri dan lalu pergi jadi gak ada usaha makanya disini judulnya adalah Sepuddin Ibrahim dan MKC Kofadis jadi MKC ini istilahnya dijadikan tumbal atau dijadikan martir aja gak usah ditolong kamu gak usah ke MKC gak usah minta maaf gak usah kemudian merasa bersalah udah kamu jadi tumbal aja gitu kan kamu jadi tumbal kamu jadi martir kemudian kemudian Tuhan gak tolong kamu orang lain gak tolong kamu pokoknya kamu itu menjadi umpan gitu ya menjadi tumbal itu yang mengenai Kofadis lalu pernyataan si Paul Jung ini memang bergolak belakang apabila kita perhatikan live streamingnya itu banyak yang kemudian mengkritisi bukan mengkritisi ya menyalah-nyalahkan atau memfitnah para politikus Indonesia bahkan pernah juga mendukung separatis teroris Papua Laskar Kristus Papua itu ya nah tapi di kesempatan live streaming kita dukung NKRI dukung Pancasila jadi memang omongannya ini gak jelas ya pelin-pelan di sisi lain ketika dia berbicara tentang kemerdekaan OPM di sisi lain juga mendukung NKRI mendukung Pancasila kenapa dia mengatakan semacam ini karena memang ada tujuan-tujuan terselubuh ada dana-dana besar ada penyokong atau donatur yang kemudian ingin Indonesia ini terpecah terjadi disintegrasi sosial baik agama maupun sosialnya jadi memang harus hati-hati terhadap orang-orang yang semacam ini itu saja si Bang terima kasih satu Bang oke satu si yang gak suka ada agama ya ini ateis PKI dan itu saya lebih seorang komunis oh iya mohon maaf komunis maksud saya itu mohon maaf terima kasih Bang Yan sebenarnya saya nge-fes aja ternyata Bang Yan memang luar biasa cerdas oke terima kasih benar-benar satu lagi orang yang bahaya dan orang munafik ini dalam keislaman sudah jelas orang bahaya itu munafik dengerin munafik nah kami ngajarin ke teman-teman saudara-saudara kita di Kristen hati-hati dengan orang-orang munafik oke Buen Vila kita lanjut ya jadi kalau kalau kita bikin class action oh itu harus kita harus gugat negara dan Jokowi butuh Pak Justru karena kalau nggak ada yang teriak kalau nggak ada yang teriak dasarnya dia apa mau bikin negara Pancasila tegak berdiri nggak ada komplain kok tapi dengan kita bikin class action ada nggak komplain ada berarti kan ada dan class action kita kan di dengan internasional dan itu kan merupakan senjata bagi orang-orang nasionalis buat bersih-bersih langsung tuh wah langsung bersih-bersih tuh nah kesempatan nasionalis naik ya kan supaya komplain kok tapi dengan kita bikin class action ada nggak komplain ada berarti kan ada dan class action kita kan di dengan internasional dan itu kan merupakan senjata bagi orang-orang nasionalis buat bersih-bersih langsung tuh wah langsung bersih-bersih tuh nah kesempatan nasionalis naik ya kan supaya dan kilafat itu babat habis ada teriakan kok sudah ada buktinya kok jadi begitu nah kenapa kita tiap hari kalau saya nggak tiap jam mikirin ke AC pak AC itu aja satu trigger kecil sekali lagi ya KC dapat uang dari Youtube ya rekeningnya cukup kendut kenapa kita harus kumpulin karena uang itu nggak bisa diakses sekarang maka kita butuh ya kita butuh untuk pembelaan apakah yang kita bela adalah KC-nya bukan tapi minoritasnya yang kita bela apakah saya setuju dengan KC saya tidak pernah setuju dengan caranya KC tetapi yang kita bela adalah minoritasnya yang kita berjuangkan KC salah pak dari awal saya sudah bilang di Indonesia KC itu salah yaitu melanggar undang-undang penelitian agama itu sudah jelas pak dia menafsirkan kitab suci dia menafsirkan kitab suci yang bukan miliknya artinya sekarang sudah Kristen itu sudah jelas salah tetapi yang kita mau kalau KC masuk Abdul Somad harus masuk kalau Abdul Somad masuk Irina Handun juga harus masuk oke stop sekarang ini orang benar-benar munafik munafik benar-benar kemarin dia bela KC habis-habisan loh tidak ada salahnya KC sama sekali merempik kemana-mana sampai ke dasar negara sampai ke presiden sampai ke Papua dia omong sembarang sekarang ini kok kalem kayak gini kami semua adalah mendukung bahwa memang KC itu bersalah bukan bersalahnya kami dukung kami dukung minoritasnya siapa juga yang menganiaya minoritas kami siapa juga yang menganiaya minoritas justru kami yang mayoritas sebagai umat muslim yang ada di Indonesia itu selalu merangkul dengan baik menjaga persatuan toleransi number one di negara ini supaya apa supaya kita bersatu membangun negara ini gitu itu loh itu satu kedua ini kalau KC diambil ambil juga Abdul Somad kira-kira kira-kira nah dia gak sendiri gak ngomong kalau begitu ambil juga saya saya juga penghujat nah ini aduh benar-benar ini orang sudah apa namanya ilmunya udah dicabut dia asal bunyi gitu loh ya kalau menurut saya ini orang si Jong ini benar-benar Jong udah udah zero bener kenapa kasus KC itu gak epel dengan kasus siapapun karena masing-masing ada jeratan hukumnya kalaupun misalnya masuk dalam kategori 156A untuk penista agama itu harus memenuhi dua unsur bro setelah Abdul Somad kemarin udah dilaporkan tidak memenuhi unsur PGI sendiri udah menginstrusikan untuk mencabut mau dimajuin lagi terus Irini Handung apa apa masalahnya gitu loh belum mau dibabat pakai Bible dia ngerti Bible kok gitu loh kalau KC jelas gitu loh udah gak lu pada akui mereka memang gak punya hak untuk menerjemahkan itu kalau kami apa muslim bahas Bible itu pun dalam hal dialog diskusi ada hak jawab teman-teman Kristen justru yang membanta ayatnya adalah lawan debat saya kita orang disini gitu kita baca satu ayat tidak ditambah tidak dikurangi dia berlesetkan contoh misalnya yang sering nih berulang-ulang Yonis 17 3 inilah hidup yang kekal itu bahwa mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar mengenal Yesus yang telah engkau utus banyak yang protes siapa bilang Yesus utusan nah itu ayatnya bukan Yesus itu anak Allah kata Ibu Uti Yesus itu ini 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 yang begini ini yang benarnya sebenarnya selulah porin karena tidak mengakui ayat yang tertulis di Bible bukan kami muslim seperti Ibu Irini Handung membahas satu ayat tidak ditambah tidak dikurangi yang sering lu baperin bahwa konsil Indonesia 325 disitu awal mulanya Yesus diangkat menjadi Tuhan ya itu laporin aja emang kalau dipelajari sejarahnya konsil Indonesia 325 begitu disitu kan berapa kali terus berlanjut ke 381 Yesus diseterakan dengan Allah Bapak termasuk Allah Kudus nah Yesus diamannya gak ada yang kayak gitu apa lo ngelawan lo mau bongkar-bongkaran di pengadilan ayo Irini Handung siapa aja lo mau bunuh diri bongkar Bible di pengadilan kan ada seorang Kristen di luar negeri bahwa siapa lupa namanya Bible itu tidak boleh terlalu di publikasi utamanya kepada anak di bawah umur harus di kunci di lemari karena untuk membacanya anak di bawah umur perlu pengawasan jangan sampai dia salah artikan kami juga muslim gak pernah menyalah artikan itu baik di SQL Hosea dan lain-lain kami hanya membaca saja tergantung pikiran orang boleh terjemahkan kemana tapi kalau berbicara tentang sejarah original teksnya disini ada ahlinya kami gak pernah berpikir jorok tergantung orang yang membaca makanya ada pendapat mengatakan bagian ayat di Bible itu jangan terlalu dibacakan ke publik karena bisa menimbulkan perdebatan sengit itulah kesulitannya menjadi debater seorang Kristen kalau Irenandono saya waloni mengatakan demikian bisa dibuktikan di Bible saya bilang tidak tukar bongkaran ayo dan teman-teman yang ada di live chat silahkan naik kemari mau membahas satu ayat Bible pun ayo siapa yang bisa hafal Bible mau mau naik kemari kejadian 1 S1 buktikan Ustazuki kejadian 1 S1 tanpa tes bisa gak silahkan murid saya Ustazuki kita lanjut lanjut dulu videonya CS itu yang mau KCP pas yang gak bisa undang-undang harus di hukum itu harus dijalanin tetapi yang kita mau Abdul Somad budu masuk Irenandono masuk kalau tidak bisa begitu ini ada yang gak beres kita jadikan ini masalah gede karena memang terjadi adanya pengebirian ketidakadilan terhadap minoritas undang-undang penistahan agama digunakan untuk menghubungkan dan takut-takutin minoritas itu yang mau kita gugat jadi kalau kita sampai berhenti di KAC itu salah besar maka dikit saya gak gak tau nih Sugi sedikit aja nih ini lanjut dari dia mayoritas minoritas mayoritas minoritas bagaimana ada undang-undang penistahan agama minoritas masih berani menginakan kalau kami Irenandono Ustaz Abu Soma tadi kenapa gak diperiksa satu aparat negara atau kepolisian khususnya saat ini penyidik bukan orang bodoh akan menilai ini masuk gak unsur dua alat apa unsur dua alat bukti ini unsur ini mencintakan oh si ini masuk gak bisa naikin gak saya tadi kan sobat penahanan penyidikan dan sebagainya nanti cerita hukum panjang dia fakultas apa si Jong ini mohon maaf saya tidak hanya ini soal penjualan apa jual beli atau penjual dia HP yang jual HP dia kuliahnya dimana sekolahnya dimana fakultas hukum bukan kelas action emang kelas action soal penistan agama itu cuma di Indonesia cuy anda baca seluruh dunia hampir banyak di Israel Arab Saudi Australia Eropa Britania ini banyak bos termasuk di Jerman ente itu lu pakai bahasa Jerman lu hina agama lu seperti lu ngomong hina kami kalau gak ditangkep lu pakai sebahasa Jerman jangan bahasa Indonesia lu muslim di Jerman lu sikat berani gak lu di Jerman gue tes aja lu kok ngemeng aja ngemeng aja gue tau lu penjualan agama supaya tidak hilang 156 saya bilang supaya ente bisa balik ah menafikun lu ini saudara-saudara Kristiani anda mau mau kayak gini supaya anda bebas menghina sesembahan orang lain begitu kitab-kitab orang lain apa kami pernah menghujat coba anda buktikan dimana kami menghujat Abdul Samad dimana menghujatnya buktikan pengadilan kalau itu memang betul jangan gara-gara lu unsurnya tidak masuk lu jadi salahkan kepolisian lu sudah dilanjut ya Pak Ndi uang yang kita kumpulkan itu bukan buat KC beli BMW sekali lagi saya bilang bolak-balik tapi untuk perjuangan KC adalah simbol perlawanan dari minoritas nah kalau dulu dia dengan gagah berani ya kan dengan triak-triak begitu saya berharap di penjara pun dia juga gagah berani ya kan itu mudah-mudah mau saya yang dijadikan martir itu sebenarnya si KC satu sisi mengatakan simbol daripada perlawanan kaum minoritas ya memang minoritas kalian itu masa kalian itu minoritas mau triak-triak gak terima ya terimalah kenyataan bahwa kalian itu sebagai kaum minoritas yang sudah bertahun-tahun pernah menjajah di Indonesia tapi sampai sekarang menjadi minoritas terima nasib kalian itu terima kalian itu minoritas gitu loh apa salahnya dengan minoritas kok kamu si Paulja oh bapak api kata-kata minoritas itu itu dari mana akalnya itu kemana ini akal sehatnya kemana apa salahnya dengan minoritas ya tadi dia mengatakan Paulja memang si KC memang salah yang memang salah dia itu bener kata-katamu ini saya akui bener tetapi satu sisi kamu mengatakan bahwa MKC harus dibela ini orang salah kamu tadi mengatakan salah kalau satu sisi kamu mengatakan salah satu sisi harus dibela ini kan apa ya minoritas lagi gara-gara minoritas ini yaudah kalau begitu kita viralkan aja minoritas hidup minoritas oke dilanjut videonya ini ke Jerman dulu Pak C nggak mau ya kan dia kan tetap berjuang di Indonesia saya cinta Indonesia segala macam lah yang nyatanya kan selai dalam ya dia kena sama Yudi Mulyana dulu sama kan nah makanya kita dibayang saya Pak saya FU di sebulan tidak membutuhi butuh Pak justru karena kalau nggak ada yang teriak kalau nggak ada yang teriak dasarnya dia apa mau bikin negara Pancasila tegak berdiri nggak ada komplain kok tapi dengan kita bikin kelas action ada nggak komplain ada berarti kan ada dengan kelas action kita kan dengan internasional dan itu kan merupakan senjata bagi orang-orang nasionalis buat bersih-bersih langsung tuh wah langsung bersih-bersih tuh nah kesempatan nasionalis naik ya kan supaya dan kilauan itu babat habis ada teriakan kok sudah ada buktinya kok jadi begitu nah kenapa kita tiapai kalau saya memang tiap jam mikirin ke AC Pak AC itu aja satu trigger kecil sekali lagi ya KC dapat uang dari Youtube ya rekeningnya cukup pendud kenapa kita harus kumpulin karena uang itu nggak bisa diakses sekarang maka kita bukan sampai hilang udah capek Pak kita mikirin ke AC Pak tapi jangan sampai hilang nggak boleh sampai hilang makanya kita naikkan terus ini baru 3.800 lagi nih yang nonton ini ya stop 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 ya betul jangan sampai hilang ya saya setuju MKC harus jangan sampai hilang dari peredaran ya harus kita kawal sampai kepada pengadilan itu saya setuju itu setuju banget itu jangan sampai itu dihilangkan kasusnya karena KC sebagai batu loncatan kalian untuk menghujat nah itu kesempatan kalian kan untuk bicara ngalorong itu nggak karu-karuan tapi ingat semua yang berada di dalam zoomnya si Pak Uziong ingat kalian juga bermasalah di situ karena sama saja kalian mendukung seorang buronan itu si Pak Uziong itu buronan tapi kalian tidak merasakan ada di satu jamaah yang salah satunya bernama Pak Uziong yang sudah diburu oleh Interpol nah ingat itu jadi apa yang kalian katakan di sana ingat polisi di Indonesia tidak goblok ya saya juga peringatkan buat teman-teman Kristen yang ada di sana kalau kalian mendukung Pak Uziong sama saja kalian mendukung Indonesia itu pecah kenapa statement dari Pak Uziong mendukung Papua Merdeka itu termasuk gerakan yang luar biasa itu pendukung makar di Indonesia loh orang ini ingat itu ya jadi yang ada di sana hati-hati kalian berbicara yang kalian bilang sekarang ini orangnya lagi nyantai-nyantai habis lab dia itu ngitung berapa yang ikut lab dengan saya itu dihitung waduh ada 10 ribu orang udah kelihatan uangnya masuk gitu di channel dia dan ingat channel dia semakin membesar yang diuntungkan siapa bukan kalian yang ada di sana kalian yang akan menerima akibatnya jadi jangan kaget suatu-atu ada pihak dari kepolisian akan mendatangi rumah kalian dan akan menjewer kalian dimasukkan ke dalam penjara ingat kalau ada seorang pemberontak atau pendukung dari pemberontakan di Papua sama saja kalian juga mendukung mereka mendukung si Paul Jong ini ini sudah beroran loh ini dalam kasus apa penistahan agama kasusnya sama sama dengan si KC ini dia tidak merasa tidak merasa bahwa dia juga target target dari pemberontakan Indonesia dia sebenarnya mencari mencari bolo ya mencari kawan untuk sama-sama masuk dalam penjara tapi dia pinter pinter bermain licin seperti belut ya dia enak di luar negeri mungkin hari ini hari ini siang ya mungkin lagi belanja di supermarket dia ini menikmati kebodohan teman-teman yang Kristen ya yang ada di dalam Zoom dia ini dan menikmati semua perdebatan di dalam konten dia dia akan melihat wah ini Islam dengan Kristen berdebat di dalam konten dia berdebat di dalam live comment dia dilihat wah ada satu hari sudah dapat 100 ribu viewer lumayanlah kipas-kipas dia bisa belanja ini belanja ke supermarket ingat dia di sana juga masih berstatus pendatang tuh atau masih ilegal ya di Jerman itu apalagi di Jerman itu juga ketat kan kalau ada seseorang yang mendapatkan masalah hukum maka pengajuan kewarganegaraan itu akan dipending berapa tahun lagi itu kalau gak salah jadi dia itu sebenarnya cari duit cari duit dengan apa ya ini caranya ini menghujat menghasut satu sisi dia itu seolah-olah sokansasi lais satu sisi dia itu menghujat di samping agama kita menghujat presiden kita menghujat wakil presiden kita videonya ada kok bisa dilihat di channel Yulifika Ovisial lihat aja disitu yang coba aja diketik di pencarian Paul Zong itu pasti ketemu lah di pencarian Yulifika Ovisial pasti ketemu disitu jelas saya tampilkan statement dari Paul Zong mengatakan presiden Jokowi itu sebagai penjajah dan wakil presiden kita itu dituduh ingin mendidikan negara Kilafa nah ini kan tuduhan-tuduhan yang ngawur masih inget kok gak lama itu sekitar satu atau bulan yang lalu saya share videonya di Yulifika Ovisial silahkan dilihat disana lucu orang ini satu tahun yang satu setengah satu setengah tahun yang lalu kami yang di zoom di JCC ini sebelum JCC terbentuk kami sering berkumpul dengan si Paul Zong ini dia tabok-tabokan itu sama si Adirion tabok-tabokan sama saudara seiman aja tabok-tabokan kok dia dulu masih belum punya apa-apa zoomnya masih nebeng nah semakin dari semakin kesini karena kepintarannya karena lidahnya itu berjabang dua taktiknya-taktik yang kotor akhirnya apa youtube-nya naik lah apa subcribe-nya naik fiurnya naik nah itu sebagai sumber kehidupannya dia mencari mencari rejeki dari apa dari ketidaktahuan kita ketidaktahuan teman-teman terutama teman-teman yang muslim ya jangan sampai pernah mendatangi channel mereka jangan pernah ikut komentar disana jangan like jangan subscribe segera tinggalkan channel-channel model-model begini isinya cuma penghujatan isinya itu banyak banyak masalah daripada manfaatnya udah tinggalin aja kira-kira kalau kita kompak tiga bulan ke depan kalau perlu selamanya gak usah tonton-tonton channel-channel itu kalau perlu di depan HP kalian ada titik tiga itu kan kalau ada thumbnail-nya si Pauzong ini klik aja tidak disukai insya waw di HP kalian tidak akan muncul channel-channel penghujat ini dengan cara ini kalau kita kompak insya waw channel-channel mereka itu akan tenggelam akan hilang dengan sendirinya tanpa kita bersusah supaya untuk membuat video reaksi begini lebih baik kita konsentrasi kepada ajaran kita di apa di agama kita sehingga memperkuat keimanan kita channel-channel begini tidak akan memperkuat akhidat kita kita akan jadi emosi kita akan jadi marah kita akan menghujat jangan sampai lah kita menghujat kenapa kalau mereka menghujat segera tinggalkan jangan sampai mereka menghujat kita males menghujat begitu laporannya 86 silahkan videonya dilanjutkan 86813 harus dinaikkan terus diangkat terus sekalipun kita kita kan bisa berjuang dengan berbagai macam cara nah maunya lawyernya itu diredam karena mau ada transaksi kurang ajar mau ada transaksi itu nah Saifuddin nyerah saya khawatir Saifuddin nyerah makanya ini kan jadi kesul kenapa harus di strike alasannya karena Saifuddin kurangan dana advance kan mungkin itu kan statement yang bodoh dari seorang lawyer mereka baru kenal Saifuddin kemarin sore saya kenal Saifuddin dari 2014 ya rasanya itu bukan gaya Saifuddin main strike demi uang yang cuma 1-2 juta rupiah enggak lah itu bukan gaya Saifuddin ya kan dari dulu Saifuddin selalu ini orang nih so pinter ya bang so tau ini keduanya dia menghina out advokasi atau penasehat hukum penasehat hukum sebenarnya penasehat hukumnya sebenarnya kalau tau memang mau dia lapor lupa datang Indonesia lapor gitu berjentel terus yang kedua pertanyaannya saya dari tadi ini LSM pas sila kelas eksennya apa ini pihak kepolisian tolong diperiksa lah ini LSM ini kelas eksennya untuk apa tadi kan dia bilang untuk ngegugat negara supaya Pak Jokowi melek emang Pak Jokowi apa disuruh presiden hal-hal yang begini satu orang lu mayoritas minoritas mayoritas minoritas ini kadang-kadang bener-bener lu penisan agama dicabut supaya apa supaya berantem kami Omat Selan dan Kristen gitu ha gontok-gontokan lu tadi kan ngomong gitu ya Jom ini Omat Kristen inget iya ada aja ada aja ada aja ada aja ada aja undang-undang ini kayak begini gimana gak ada cuy lanjut ya bilang apa pakai nama saya ya kalau ada apa-apa gunakan nama saya program video saya itu gaya saya Budin gak apa-apa ya gak apa-apa pakai saja saya bukan buat cari uang saya memang untuk memiliki benar selalu begitu kenapa bisa tiba-tiba katanya kurangan dana adsensinya kurang aneh mudah betul itu apa sih dari adsens apa dia sebodoh itu itu pasti ada yang style jadi bukan karena orang yang aman bukan ya kemarin sudah 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 lawyernya udah ngomong si Martinnya ini aneh stepnya kemarin Martin ini aneh dan kita gak akan diam kita akan tetap kerja ini yang kita bisa tapi kita tetap mau bawa kacik ke rumah sakit setidaknya baru dulu supaya karena kita kuatir tiba-tiba mati misalnya bukan karena disiksa tapi karena bekas ini sudah menunduh pihak kepolisian ini sudah menunduh pihak kepolisian menganiaya membiarkan orang yang sakit coba anda pikir-pikir coba ini pihak kepolisian orang yang ada di channel ini channelnya si Zong ini diperiksa semuanya satu atau dua lah periksa aja panggil pak supaya mereka sadar ini sudah mempecah belah terus menjelekkan kepolisian itu pak tadi barusan ngomong bagaimana kalau mati emang waktu kejadian itu kita dibawa ke rumah sakit gitu astagfirullah ada yang mau namain gak oke bang buangnya dikit halo halo dengeran gak ya lanjut oke yang tadi yang saya bilang tadi di awal ini si Zong ini terlalu mendeskreditkan dari pihak kepolisian gitu sudah menuduh-muduh atau mengkerdilkan dari pihak kepolisian gitu pak kepolisian gak seperti itu setahu saya saya juga banyak itu teman-teman polisi gak seperti itu makanya ya ini ya dibilang tadi ya munafik pun gitu di satu sisi seperti ini yang satu sisi lagi seperti itu nah makanya ini ya untuk kawan-kawan Kristiani masa orang kayak gini mau dibelak mau didukung ngomong-ngomong aja bro bagian dilanjut bekas kemarin itu kita gak ngerti karena kan bengkak itu kan itu apa itu itu pemukulan lagi ya kemarin saya tanya beberapa dokter katanya itu bisa jadi dipukul lagi apakah karena kencing manis atau karena apa saya ini ini harus visum harus dicek semua gak bisa kita langsung ngomong itu dipukul atau itu karena diabetes karena gak seperti itu bengkaknya kalau diabetes juga katanya gak seperti itu jadi apa nah yang kita khawatirnya itu tapi benar Pak Edward mati karena luka dalam tiba-tiba mati makanya kita ngotot pengen bawa ke ruang sakit itu karena kita khawatir jangan-jangan nanti matinya karena yang lainnya itu loh Pak tapi kita juga mikir artinya kalau kita mau jadikan KC sebagai figur sebagai simbol dia jangan dimati kalau dimatiin lakonnya selesai bayangnya selesai gitu Pak kompleks Pak Pak Sugi Pak Sugi itu cuainya sudah mulai ya Pak Sugi silahkan Pak Nandar nah ini sudah termapping ya bahwa kenapa kemarin saya putin Ibrahim merilis ya 10 apologet muslim yang dilaporkan saya menunggu justru ini didikte didikte oleh siapa oleh Paul Jong nah tadi juga kan Paul Jong menyampaikan kalau KC di proses Abu Somat di proses Irina Handono di proses dan lain sebagainya 10 orang yang kemudian dilaporkan atau dirilis untuk dilaporkan oleh Sepudin Ibrahim saya rasa itu adalah atas instruksi Paul Jong dan tadi Paul Jong mengatakan bahwa memek KC ini adalah wayang artinya apa artinya selama ini kenapa si KC ini berani banget ya menghujat kemudian menista karena ada instruksi dan instruksi itu tidak gratis kawan artinya memang mendanai nah udah kamu tenang aja kamu ngomong aja sembarang hal nanti kalau ada apa-apa kita yang backup backup dana backup lain sebagainya bahkan pembelaan sampai detik ini dari Kristupur Kristian maupun dari Paul Jong itu sendiri mengindikasikan dengan jelas bahwa ada dalang di balik ini semua salah satu pionnya adalah si KC kemudian salah satu dalangnya mungkin si Paul Jong ini begitu coba perhatikan tadi ada diksi yang dia gunakan nah ini kan si KC wayang artinya apa ada dalangnya dalangnya siapa mungkin si Paul Jong ini gitu sih oke bener menambahkan dari Ustaz Mandar bener dari statement itu ada narasi ya KC ini wayang wayang itu pasti digunakan sama dalang nah dalangnya siapa kemungkinan kemungkinan besar ini hanya prediksi mungkin itu sih co bener saya juga dapat informasi bahwa ada ya gimana ya ada kelompok kelompok tanah itu dari Murtadin itu disembunyikan oke oke lanjut Bang Yan oke kawan-kawan Pak Sugi Pak Sugi videonya kita lanjut dulu deh ya ntar dikit lagi lanjut aja terus Assalamualaikum Nabi 26 jadi jangan khawatir kami pun memikirkan tapi ada jurus-jurus yang kita jalankan dan ada jurus yang sambil jalan itulah bedanya antara strategi dengan pengetahuan umum pengetahuan umum kita update terus kepada Anda supaya Anda jangan menyesal sudah men-support KC tapi kenapa kita stop karena kita khawatir nah ini ada kita ada kasih rekening baru rekening untuk class action di layar Anda dari tadi ya sebelum saya ganti rekening untuk class action ya ini tujuannya buat kita untuk menggugat ya para penista-penista yang lain ya dan kita gak mau lawyer itu lawyer pro bono ya kita bayar profesional kita dorong kasus-kasus itu dan juga termasuk buat kalau bisa kita tolong KC kita bisa tolong KC tetapi nanti kita gak akan tampilkan begini nanti kalau rekening kita rekening LSM itu jadi kita pakai rekening LSM tujuannya untuk diganti supaya kita resmi official ya dan itu akan kita buka sebulan sekali rekening tersebut ya rekening itu akan dibuka sebulan sekali dan kita tetap open ya pembukuan semua kita open dan tidak ada suap-yuap di dalamnya ya gak boleh ya nah itu semua ada caranya semua ya kan itu semua ada caranya termasuk dengan apa namanya proses-proses itu semua ya kita gak ada yang kita tutup-tutupi ya yang ada yang ada dalam uang-keuangan apa segala macam nah itu tidak yang kita tutupi ya kita open nah kecuali ya saya tetap saya tetap meyakini bahwa kasih itu puji sab dengan kasih itu apapun bisa doa terus pak yang kita butuhkan teman-teman berdoa dan mendukung ya tapi juga damaris kita kasih makan itu penting jadi kita imbang pak kita hantam di sistem tapi kita harus kasih makan rakyat jelata supaya ketika rakyat jelata itu dihasut oh enggak saya sudah kenyang ya jadi yang penting itu berdoa dan ber bekerja pak doa terus gundul apa yang doa terus bekerja pak gak boleh gak kerja tapi bekerja terus berdoa juga gak bisa kita harus ya pengharapan betul pastur saya sangat ujuh dengan kasi saling anu betul pak saya paham kekhawatirannya ya karena itu artinya kalau terjadi sama kasi bisa terjadi dengan siapapun dari kita di Indonesia nah saya tahu kekhawatirannya pak 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 imm tapi itu tadi ya tetap doa tapi juga kejahatan kita tidak memukul serampangan ya kita tetap sekalipun tongkatnya itu ada di Pasai Fudin bukan berarti kita gak bisa bikin sesuatu mungkin agak kecil tapi pasti akan berarti makanya kita tetap jalan dan LSM ini tetap jalan ya kita lihat saja permainan kan belum selesai dan kita akan makin bikin makin heboh lagi ya kan saya bilang keberakan kedua belum bisa saya bikin kan nah ini keberakan kedua ini kita bikin teman-teman support ya oke ini sekarang rekening LSM anda bisa lihat ya 5 menit lagi saya ganti untuk jadi rekening gak maris lagi ya sama rekeningnya Pak Darmawan karena kita gunakan rekening Pak Darmawan Pak Darmawan sudah setuju ya yang untuk pemeliharaan beliau tetap kita keep yang sekitar 80 juta kita juga ada mau sumbang beberapa peralatan untuk gereja di tempatnya Pak Darmawan itu ya kita mau sumbang beberapa tapi kita belum tahu prosedurnya bagaimana kita mesti tanya sama kalapasnya lagi ya nah itu kita mau apa namanya lewat rekening itu karena rekening Damaris itu untuk yang kasih makan supaya jangan kecampur aduk begitu nanti kita akan punya rekening untuk balai pengobatan juga tapi kita lagi kumpulkan ya karena penatua kita di hayasan anaknya ada yang dokter dua dan kita sudah punya dokter sosene sosene Andre Hart ya ada dokter Reagan dan ada dokter Yogi dan beberapa dokter lainnya kita pun punya banyak dokter sekarang rasanya kita kalau bikin kita itu ya bikin konsultasi covid tiap sore responnya cukup bagus sekarang yang nonton ribuan ya dari cuman seribu dua ribu tiba-tiba sekarang udah jadi empat ribu kadang-kadang lapan ribu nah kita mau bikin terus ya kita bikin jadi penganian kita bukan hanya kekerasan fisik kan penganian kita juga macam-macam mungkin dicelak mungkin juga di perbuatan jahat karena di fitnah orang lain itu juga apa bentuk-bentuk penganian jadi Tuhan Yesus juga berkata diberkatilah kamu apabila orang mencelamu dan menganiayamu dan mengatakan segala macam perkataan jahat terhadapmu dengan fitnah karena aku Matthew 15 Matthew 5 ayat 11 jadi karena diejek dihina itu pengabdian kita kepada Tuhan Yesus Kristus dan itu saat itulah kita mengalami penganian juga walaupun mungkin itu masih penganian yang bersifatnya ringan kan belum berat pengabdian yang berat mungkin dengan tadi sampai mati sekalipun yang waktu kita diambil Tuhan Yesus katakan bersuka citalah dan senang karena dua alasan yang pertama karena besar pahamu di surga yang kedua karena dengan cara yang sama mereka mengat saya gak berani kuadri bit anak iblisnya kuadri jangan pikir anda lepas tangan kalian pikir kalian akan terbebas dan bisa support Pak Saifudin ya supaya ini saya khawatir di serigala serigala lapar di sekelilingnya Saifudin ini Saifudin orang itu gak enakan itu saya tahu betul Pak Paul coba ini nanti kalau dana LSM cukup banyak mulai aja katakan memang ada kebutuhan apa kasih tau mungkin kita perlu minimal tambahkan dua orang yang benar-benar kita percaya yang punya link dengan teman-teman lawyer yang lain bahkan bisa sampai ke dunia internasional tapi orang-orang yang punya integritas yang benar-benar kita percaya yang bisa komunikasi terus dengan Pak Paul dan kita sehingga gak apa-apa digabungkan dengan mereka Bu Anna marah sama saya lupa Pak Paul apa marah mana Bu Anna pernah marah bohong gak pernah marah yang marah yang marah yang marah dia marah-marah dia pun gak pernah marah jadi jadi kita stop aja mas saya kira dilanjutkan hingga hampir akhir dimajukan dikit lah dimajukan lah gitu aja karena gak penting gak penting-penting amat bisanya gak keluar karena PPI ya pasti gak keluar karena salah kecepatan ngurusnya harusnya ngurusnya setelah jangan buru-buru tapi ini kan orang-orang rakus semua Sampai dia mengatakan tadi mau disakitan salah udah kan puji Tuhan aja Hindu, Buddha, Kristen, Katolik Advent tidak pernah bermanfaat hukum yang dibuat misalnya saja hukum tentang kesepakatan kebijakan tentang kesepakatan tiga menteri untuk membangun rumah ibadah kemudian seperti yang dialami oleh MKC undang-undangnya itu juga berat sebelah ada di sana uas lewat-lewat aja ada di sana banyak lah orang dari sebelah sana menghina agama yang lain termasuk salah satu sahabat kita dari agama Buddha yang ada di Tanjung Balai ibu-ibu ini terpenjara hanya gara-gara meminta dikecilkan son-sistem atau toa karena suaminya sudah sekarat dan rumahnya dibakar sampai kuil-kuilnya dibakar ya terima kasih untuk sahabat-sahabat diaspora di 139 negara kami orang-orang Indonesia bersyukur punya orang-orang Indonesia yang ada di seluruh dunia begitu prihatin tentang Indonesia lembaga yang kita sudah buat LSM Jaga Pancasila merupakan lembaga ini sudah kekuatan kalau tidak salah harus ditegakkan sudah cukup yaudah lah sudah sampai jam lebih ya ya jadi dalam satu forum forum ini mereka bersatu demi menggalang dana apa yang mereka rencanakan yaitu adalah membentuk yayasan itu tadi padahal di dalam satu forum ini sebenarnya ideologinya sangat berbeda satu ideologi yang sangat membenci Indonesia artinya membenci Pancasila satu ideologi yang ingin membangun atau membuat yayasan pemilih Pancasila tapi karena ada tempat sementara nah saya khawatir nanti kalau sudah dana terkumpul terus salah bagi gitu si Jong gak dapat wah baru lagi nih si Jong itu ya itu poinnya terus selalu baper dalam dia adalah minoritas begitu padahal kami yang mayoritas gak pernah memandang reme yang minoritas kita sebagai warga negara Indonesia hak dan kedudukan kita sama di depan hukum kita sama dalam hal bernegara apapun itu bentuknya tidak ada interpensi agama ini dalam negara ini bahwa lu agama ini ah gak boleh gak bisa kami sebagai orang muslim kalau ada orang kristen teraniaya tentang hukum kalau tidak ada keadilan kami membela itu gitu ya jadi muslim itu cerdas-cerdas suaranya disini semua saya yakin sama terus terakhir bahwa di dalam forum ini gitu mereka selalu mengambil satu kejadian atau kasus hukum yang dijurnalisir sebagai penganiaya minoritas padahal dia gak bisa melihat bahwa di kasus yang menimpa juga muslim itu ada tapi mereka kesampingkan artinya adalah ada tidak adilan dalam berpikir jadi lompatan logikanya berpikirnya itu sangat lompat-lompat akhirnya tidak terstruktur rapi jadi sehingga apa yang dia keluarkan dari statement dia itu ya tidak tidak bisa diterima dengan akal yang ilmu yang cerdas gitu artinya artinya pertekanannya lagi adalah ini orang di dalam sini merasa minta diperhatikan dan merasa disolimi dengan hukum yang ada di Indonesia padahal hukum di Indonesia tidak pernah mensolimi karena hukum Indonesia berlaku kepada siapapun tidak memandang agama dan ras suku gitu sekali lagi teman-teman semua gitu ya ya mari kita sebagai warga negara Indonesia memang gak boleh apatis gak boleh masa bodoh kita harus belajar dan belajar terus terutama tentang hukum karena apa kalau kita ngerti hukum tentu kita berbicara mengenai hukum tidak menyalahkan hukum ya sekali lagi ya kalau kita ngerti hukum tentu kita menegakkan hukum tidak melanggar hukum tapi ini orang ini ya ingin menegakkan hukum tapi menerobos hukum seperti Paul Jong gitu ya jadi sekali lagi saya Andis Lebes bersama Amir di di Sesei Pusat Ponorogo sangat prihatin kalau ada seseorang merasa dikriminalkan dengan minoritasnya padahal tidak Anda tahu gak pembayar pajak terbanyak di Republik ini siapa? kami gak pernah bangga untuk itu karena kami berbagi kue dengan siapapun tidak memandang agamanya siapa pajak yang ditarik dari mayoritas agama Islam dimasukkan ke dalam APBN kemudian dianggarkan kembali ke rakyat apa disitu tertulis oh jangan kesini ini agamanya begini gak ada itu karena Indonesia ini ya mengakui semua agama bahwa ya ini berbicara politik lagi bahwa semua warga negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama sekali lagi jangan terlalu baper minta sesuatu kepada negara tapi semangatlah anda semua disini baik Kristen maupun Muslim semangatlah apa yang kamu berikan kepada negara ini karena negara ini maju tidak gontok-gontokan kalau ada oknum-oknum kayak gini lipas kalau ada oknum-oknum kayak si Cong lipas kalau ada oknum-oknum penista agama laporin kalau ada oknum-oknum yang suka menerobos hukum kelarin tidak ada urusan yang jelas yang bersalah tetap salah dan yang salah gak mungkin menjadi benar Andi Selebes melaporkan dari JCC punorong assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wabarakatuh silahkan nambahin nambahin dikit ya baru bisa ngomong baru bisa ngomong ini Pak Yan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yvon Vila semuanya pun berada di seluruh mahasiar baik yang pertama saya coba menurut dari awal ya bahwa sampai hari ini kita masih dipertontonkan bagaimana carut-marutnya yang terhadap mereka sendiri wabarakatuh dimulai dari manubulu yang dipecat lalu kemudian lawyernya yang bergontak-ganti dan kemudian isu ke Sebrin Ibrahim dan sekarang Bibi Song kembali mengangkat apa namanya isu-isu mengenai hal yang sama jadi sampai sekarang kita masih dipertahankan oleh ya boleh saya bilang keborokan mereka sendiri nah yang kedua menurut saya lagi sekali lagi bahwa apa yang dilakukan oleh Zong dalam video ini juga ya tersirat bahwa apa dengan terus mendukung gerakan-gerakan dan bahkan dengan sukarela ya mencari sponsor-sponsor terindikasi begitu bahwa tindakan-tindakan ini adalah agar agar pasal-pasal penistana agama itu bisa dihilangkan dengan mereka melakukan class action dan sebagainya dan ketika bisa dilangkan atau dihapus dan kemudian itu terrealisasi ya terjawablah dari keinginan Zong itu sendiri dan dia bisa dengan lenggangnya masuk ke Indonesia dan tanpa bisa tersandung kasus penistana agama lagi dan yang terakhir dari apa yang disampaikan di Zong tadi pada beberapa menit terakhir beri hal berbuat dan berdoa tersirat niat dan maksudnya adalah dalam hal pengijilan melalui mereka memberi makan-makan orang miskin dan mohon maaf mohon maaf untuk Ivan Pila yang memberikan live ini saya tidak merendahkan atau mendesiridikan agama saya sendiri ya Islam tapi fakta di lapangan sampai hari ini bahwa masih banyak saudara-saudara kita yang muslim yang hidup dalam batas kekurangan dan momen inilah yang mereka gunakan momen inilah yang mereka gunakan untuk menyerang akidah akidah saudara-saudara kita dengan mereka memberi dan memberi sambil sambil disisipin disisipin apa namanya penginjilan itu sendiri dari situ Ivan Pila sekalian bahwa strategi ini sampai hari ini sampai hari ini masih nyata strategi ini sampai hari ini masih dilakukan oleh mereka jadi kita tidak boleh berhenti sampai disini untuk terus mengingatkan dan menjaga saudara-saudara kita sifat yang lainnya agar mereka tahu bahwa agar mereka tahu dan sadar bahwa biarlah ya kita miskin dunia tapi dengan kita apa namanya selalu bertahwid dan melaksanakan seluruh perintah dan menjauh seluruh rangan dari Allah insya Allah Allah menjamin kita di surganya yang kekal demikian Allahualamdisawab dari saya Pak Yan jilahi topik wa'idaya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh silahkan Ustaz Nandar mungkin mau closing statement untuk ini silahkan oke oke silahkan Pak Ustaz Tata Cah Tata channel ada lagi yang lain sebelum saya nanti Pak Sugi penutup ya Pak Sugi Bang Yan saya mau menambahkan sedikit ya Bang Yan silahkan silahkan Bu Sifana saya dari Mualafa Sifana channel jadi kalau saya simak tadi ini si Paul Zong ini jelas dia ini ingin memecah belah NKRI ya jadi secepatnya Interpol ini menangkap ini manusia laknat ini satu ini ya jadi dia berusaha apa seolah-olah menjadi pahlawan gitu padahal dia itu ingin memecah belah gitu jadi benar-benar manusia munafik gitu ya jadi ya untuk rakyat Indonesia tolong diperhatikan jangan sampai oknum yang satu ini bisa memecah belah NKRI gitu loh dengan kasus si MKC dan mungkin ada lagi MKC-MKC yang lain ya dimana sebagai wayang digunakan oleh si Paul Zong ini untuk memecah belah keutuhan dari bangsa Indonesia ya jadi tadi dia kan juga mengatakan pah untuk menangkap seperti ibu Irena Handono seperti itu ya sebenarnya kan ulama-ulama ya atau yang sering berdakwah gitu mereka itu tidak pernah menghujat agama Kristen gitu atau agama lain mereka hanya mengungkapkan kebenaran gitu loh kebenaran yang ada kan dari kitab suci mereka mereka tidak pernah menghujat gitu loh justru mereka yang sering menghujat agama Islam gitu loh malah jadi seolah-olah kita yang dijadikan korban gitu loh kita yang dijadikan sasaran bukan korban justru kita adalah korbannya gitu kita ini tidak pernah menghujat agama mereka gitu loh justru mereka yang menghujat tapi kenapa justru kita harus ditangkap gitu kan yang langkah itu kalau menurut saya sih ya secepatnya Interpol ini menangkap manusia ini yang bernama Paul Zong ini ya jadi supaya jangan sampai ada apa manusia-manusia lain seperti si Paul Zong yang menyusup gitu ingin memecah belabangsa Indonesia kalau menurut saya itu aja sih Bang Yan terima kasih sama-sama Bu Livana serahkan ada yang lain oke nanti Pak Suki terakhir penutup ya Pak Suki atau jadi gini yang tadi pertama tadi Roni sudah ceritakan sebenarnya ada sesuatu hal yang memang di luar hukum ini saya bicara di luar hukum kenapa satu tadi dinyatakan bahwa KC Kasman bin Sunet ini sebagai wayang berarti ada dia sendiri yang bilang gak ada lagi yang lain yang saya pernah denger ada gak ada yang pernah denger dia sendiri menantakan hal itu apakah dia terduduhkan sama orang lain atau apakah dengan yang lain ataupun yang lain pun terahkan tapi yang pasti dari mulutnya dia nah yang pertama itu yang kedua dari omongan dia dia seorang DPO atau WANTED Interpol red noticenya sudah ada ada salah satu yang dikeluarkan disitu yaitu LSM Pancasila apakah soal Pancasilanya yang saya debatkan bukan apakah si Jong ini di Pancasilais kalau Pancasilais tidak akan mendukung Pembuang Merpik yang kedua kalau Pancasilais tidak akan keras eksen tentang kenegaraan atau tadi penistahan agama hukum atau pasal penistahan agama karena apa kalau hukum ini cabut terus terang bagaimana kejadiannya nanti di Indonesia siapa yang ingin undang-undang dicabut ini komunis supaya kita gontok-gontokkan pada umat Islam Kristen Hindu Buddha Katolik Protestan Kongucu kepercayaan dan yang lainnya ada aja ini kita berpolitik dia berpolitik kita diajak berpolitik sama dia tapi di hukumnya dimana gak ada dia mengujat hukum mengujat apokat walaupun ada hal-hal itu tidak baik untuk di ucapkan di muka kami tidak bangga dengan ada apokat akan melaporkan ABCD tidak terserang tidak ingat saudara-saudara kami ada beberapa apokat saya gak akan menyebutkan menyebutkan begini-begini tidak bangga kami karena apa kebanggaan itu bukan dari situ ini benar apa ini salah ini benar bukan tapi apa yang ada saat ini dalam hati kita itulah yang kebenaran sebenarnya coba anda hati ke dalam bukan anda dilihat dari mata sendiri atau dari ke telinga bisa berubah dari hati kita umat Islam ingat kita berteman disini saya yang masuk ZSS ini dulu sebelum kita beri hayasan tanya Pak Jur tanya Bang Juma tanya semua saya masuk tanya satu keikhlasan berjuang dalam ikhlas tidak memilih satu harta tahta dan wanita tidak ada ingat itu kita sebagai muslim harus kuat dalam keikhlasan keridoan Allah cuma intinya kalau dia belajar politik kita harus belajar politik politik dia bukan politik yang sehat itu meruntuhkan martabat pemerintah Indonesia Republik Republik Indonesia salah satunya kepolisian Republik Indonesia sejauh ini tadi dia bilang bahwa si apa kaca ini tidak diobatin apa itu apa dia melihat katanya 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 gak mungkin jaksa akan menyidangkan seseorang itu harus sehat jasmani maupun rohani ingat itu waktu orang akan nyidik orang gak mungkin orang itu sakit makanya waktu ada orang sakit jasmani maupun rohani tidak akan disidik dulu atau akan diperiksa dulu ingat ada yang bantah omongan saya orang hukum monggo maju ke saya dia hukumnya hanya belajar karena bayar kuliahnya lulusnya karena bayar dia kerjaan hukumnya gak ada orang sakit itu disidik gak ada orang sakit itu disidangkan sakit ini jasmani maupun rohani makanya ada pertanyaan pertama penyidik apakah anda sehat jasmani maupun rohani kalau gak percaya tanya ya ke polisian itu awal nah sekarang pertanyaannya apakah zong itu sehat jasmani maupun rohani dia tidak sehat kenapa dia dendam karena apa dia seorang saya bilang dia komunis saya berani dia komunis berarti kalau ada yang di dukung dong ya munggu silahkan lah dan saya minta ya ke polisian untuk memeriksa itu yayasan bukan yayasan itu apa lsm lsm ya lembaga suar daya masyarakat untukkan secara ini tuh apa dia donasi ini tuh apa kelas action apa kenapa harus si jong kenapa bukan kalian yang ada di Indonesia saat ini kalau memang silahkan si jong ini dpo tersangka kalau anda ikut-ikutan anda ikut serta saya bilang bisa di penjarakan atau dilanjutkan pada bidana yang lain silahkan terima kasih Pak Suki kita tutup Pak Suki bang saya ada mau sampaikan satu sebelum tutup oh silahkan silahkan Pak oke silahkan ya jadi saya mau menanggapi tadi masalah dia menggunakan kesempatan dalam kesempitan untuk menghasut rakyat Jelata dia bilang bukan rakyat dia bilang rakyat Jelata yang kelaparan kata dia kan nah kalian yang disana perlu kalian tahu bahwa Islam masuk di Indonesia itu di pesisir pantai Pasai Aceh Utara itu masuk di Indonesia tanpa mendonungkan senjata kepada peribumi atau membagi-bagikan uang atau bungkusan lainnya tidak para pedagang Arab turun membawa pedagangannya itu menggunakan jasa orang-orang Pasai Aceh Utara di pelabuhan itu belum kering keringatnya dibayar upahnya jadi dia bilang Ashaduallaha ilaha illallah waishadu'ana Muhammad Rasulullah itulah kenyataannya perbedaannya antara rahmatan lil'alamin dari hati dengan sesuatu yang mau juga dibilang absolut padahal penuh dengan kebohongan dan kekupuran nah oleh karena itu itu basis sudah itu itu tidak berlaku lagi karena kita sudah diajarkan oleh para pendahulu kita menanamkan kecintaan itu dari hati bukan karena ada hal-hal lain atau sesuatu yang dibalik daripada itu ya itu aja Iwan Pilah jalanjut bang oke terima kasih Pak R7 dan rekan-rekan yang lain yang berkomentar di kesempatan ini hingga sekarang tiba waktunya untuk menutup live di malam ini ya karena sudah 1 jam berapa ya 1 jam 54 menit ya sudah cukup panjang semoga apa yang kita sampaikan di malam ini menjadi ilmu untuk kita semua dan semakin paham dengan agama kita dan semakin menjadi orang-orang yang tak hukum dan mencintai bangsanya yaitu bangsa Indonesia yang direbut dari penjajah oleh para pejuang pada masa itu dengan memandangkan kalimat Allahu Akbar sehingga Indonesia merdeka kita tutup dengan kifaratul majlis subhanaka Allahumma wabihamdika as'hadu ala illa ila angta astagfirka waduh bilaik wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh paul jong paul jong